Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakan aku sekalian, minggu ini kita akan mempelajari mengenai Kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku Mari kita mulai Disini ada sebuah segitiga siku-siku A, B, C, D Nah, kira-kira nih seperti pertanyaan sih Siapa ini, bapak-bapak? Bisakah kita menghitung panjang C, D atau B, C saja? Dari segitiga siku-siku ini Ya, pertama-tama kita akan coba mencari dulu rumusnya Ya Kalau kalian perhatikan nih dari segitiga ini Sebetulnya ada berapa buah segitiga siku-siku? Coba kalian perhatikan Ya Satu Dua Tiga Ya Jadi ada tiga buah segitiga siku-siku Apakah ketiga siku-siku ini sebangun? Nah, ini akan kita buktikan Kita akan pasangkan Kita anggap A, C, D adalah segitiga pertama A, B, C segitiga kedua Dan A, B, D adalah segitiga yang ketiga Kita akan pasang-pasangkan Untuk mencari rumus Menentukan panjang sisi Dari segitiga siku-siku ini Kita coba dulu Ini segitiga pertama Dan segitiga yang kedua Kalau kita lihat Dari gambar sebelumnya Ya, kita bisa membuktikan bahwa Segitiga A, C, D itu Sebangun dengan segitiga BCA Menggunakan Kriteria dari Keistimewaan pada segitiga siku-siku Jadi cukup membuktikan Dua pasang sudut bersesuaian sama besar saja Ya, mula-mula Kita akan melihat bahwa A, C tegak lurus dengan B, D Ini pada gambar sebelumnya tadi ya Nah, ini A, C tegak lurus dengan B, D Sehingga Sudut A, C, B Ini adalah sudut siku-siku 90 derajat Demikian juga dengan sudut A, C, D Ini juga siku-siku Jadi dia 90 derajat Oke Kemudian untuk sudut D, A, C Sama dengan sudut H, B, C Ya, kalian bisa lihat lagi nanti pada Gambar sebelumnya ya Oke, karena dia sebangun Maka sisi-sisi bersesuaiannya akan Sebanding Sebanding ini berarti mempunyai Perbandingan yang sama Kita lihat A, D Bersesuaian dengan apa? Dengan A, B Ya A, C bersesuaian dengan B, C Kemudian C, D bersesuaian dengan A, C Itu disebut sebagai bersesuaian Jadi Dia Sama posisinya Nah, kita lihat Nah, kita lihat di sini ada Sisi yang sama Di sini ada A, C Di sini ada A, C Maka kita ambil Pasangan dari perbandingan ini Untuk menentukan rumus A, C Ya, jadi kita kali silang A, C dikali A, C Kemudian D, C dikali B, C A, C dikali A, C adalah A, C kuadrat Sama dengan D, C dikali B, C Oke Kita simpan dulu rumus ini Kita lanjutkan Sekarang kita bandingkan segitiga yang pertama dengan yang ketiga Sama halnya dengan segitiga yang tadi Kita menggunakan kriteria sudut-sudut Dimana sudut A, C, D sama dengan sudut D, A, D 90 derajat Kemudian sudut A, D, C nya itu sama dengan sudut A, D, B Karena dia beringkat Silahkan dilihat di gambar segitiga pada halaman awal ya Pada saat segitiganya masih bergabung Oke, karena dia sebangun Maka sisi bersesuaiannya akan sebanding Kita akan lihat perbandingannya Oke, A, D dengan B, D Kemudian C, D dengan A, D Dan A, C dengan A, B Kita lihat mana? Apakah ada yang sama? Adakah yang sama? Iya Di sini ya Ad, D di bawah ada, D di atas ada, D Maka kita akan mendapatkan rumus panjang sisi Ad Kali silang ya Ad dikali Ad sama dengan BD dikali CD Sehingga Ad kuadrat sama dengan BD dikali CD Ya, simpan kembali Sudah ada dua rumus ya Selanjutkan sekarang ini adalah segitiga kedua dan segitiga yang ketiga Sama halnya dengan tadi, kita buktikan dulu kesebangunannya Menggunakan kriteria sudut-sudut Dua sudut sesuaian sama besar Ya, A, C, B dengan B, A, D nya 90 derajat Kemudian sudut A, B, C dengan A, B, D nya berimpit Ya, lihat kembali ya ke slide awal tadi Sekarang kita akan menentukan sisi-sisi yang bersesuaiannya Ya, kalian sudah bisa lihat ya Yang mana saja itu yang bersesuaian A, B misalkan A, B dengan B, D ya B, C dengan A, B A, C dengan A, D Sekarang perhatikan kembali Adakah pasangan sisi yang sama Ya, disini kita lihat ya Ini ada A, B Kita kali silang menjadi A, B dikali A, B, D dikali B, C Sehingga kita peroleh rumus A, B kuadrat sama dengan B, D dikali B, C Oke, kita sekarang sudah punya Tiga buah rumus Nah, ini dia Oke Akan tetapi Kalian harus ingat bahwa Penamaan dari sebuah segitiga Itu tidak akan selalu seperti ini Tidak selalu A, B, C, D Mungkin saja nanti A nya disini A, B, C, D Ya kan Atau bisa juga P, Q, R, S Atau T, U, V, W Nah, ini penamaan seperti ini Sehingga tidak menjamin bahwa rumus Yang kalian sudah peroleh tadi Akan berlaku untuk setiap Segitiga siku-siku yang istimewa ini Maka, lebih baik kalian menghapalkan Polanya Ya Misalkan Kalau kita mencari Sisi A, C Nah, seperti ini yang di tengah Bisa saja nama yang nanti berubah ya Apa saja dia Maka rumusnya nanti akan menjadi Seperti itu Jadi nanti Berarti D, C D, C D, C D, C Jadi kalau nanti diganti ini Keabjatnya Kalian tinggal menghapalkan Bentuk polanya Kemudian Kalau misalkan Yang disuruh Disuruh hitung adalah A, D Ya, berarti sisi yang sebelah sini Maka Nah, polanya seperti ini Itu ya Dan yang terakhir Kalau misalkan Kamu disuruh mencari panjang A, B Nah, sisi yang ini Maka polanya nanti Ya, seperti itu Oke ya Jadi Tidak dihapalkan rumusnya Tetapi Hapalkan Polanya Ya Karena pola ini nanti akan Berlaku Untuk semua segitiga Jadi kalian nanti menyesuaikan dengan Adjet pada segitiganya Oke ya Baik Kita akan coba Latihan Contoh soal sini ya Misalkan disini ada A, B, C, D Nah, tadi kan A nya Tidak begini kan ya Tadi ya bukan disini kan A nya Kita akan Menentukan panjang B, A B, A ini Kemudian B, C Dan B, D Ya Kita akan hitung dulu Panjang Sisi B, A Sisi B, A B kuadrat sama dengan A, D dikali A, C Ya Tadi polanya begitu kan Ini kesini A, D Kali A, C Gitu kan ya Sehingga kita peroleh A, B nya adalah 40 cm Untuk sisi B, C Ini berarti Polanya jangan lupa tadi adalah C, D D dikali dengan C, A A, C Ya Masukkan angkanya 18 Kemudian C, A nya nanti adalah 18 ditambah dengan 32 50 cm Kalau kita kalikan Hasilnya adalah 900 Sehingga B, C nya saja adalah Akar dari 900 Yaitu 30 Yang terakhir B, D Ya B, D tadi gimana caranya B, D adalah C, D D dikali dengan A, D Gitu ya Ya Berarti 18 Dikali dengan 32 Kita peroleh 576 cm Persegi Akarnya adalah 24 cm Ya Demikian Bisa saja Kalian juga disuruh Mencari luas Nah Kalau mencari luas Bagaimana Luas pada segitiga Siku-siku Itu bisa dihitung Setengah Kali B, C Kali A, B Ya Jadi dengan Alasnya A, B Dan tingginya B, C Bisa juga Dengan Alasnya A, C Tingginya B, D Jadi bisa juga Setengah Kali A, C Kali B, D Ya Tinggal dimasukkan saja Angkanya ya Itu cara menghitung Luas segitiganya Ya Bu harap Kalian bisa Mengikuti Kalau misalkan masih belum paham Masih bisa diulangi kembali ya Videonya dari awal Oke Kita lanjutkan Menyelesaikan soal cerita Kesebangunan Minggu lalu Saya sudah Memberikan contoh Soal juga Yaitu Yang berbentuk foto Ya Foto yang ditempel di bingkai Kemudian Ada juga yang Bentuknya Seperti ini Jadi seperti Kesebangunan Segitiga Disini Misalkan kita akan Menggunakan Rumus Kesebangunan Untuk menghitung Tinggi pohon Misalkan di depan sebuah pohon Ada seorang pria Berdiri Dengan tinggi 1,75 meter Jarak Dari titik Pandang Jadi misalkan disini Kita mengukur Misalkan pakai kompas Gitu ya Jadi Inang Karah Nah Sampai ke ujung Pohon Sampai ke puncak pohon Nah Dari Perhitungan ini 4,5 meter Sampai ke Pohon Kemudian Jarak dari Titik pandangnya ini Ke si orang yang berdiri Adalah 1,9 meter Yang ditanya Adalah Berapa tinggi pohonnya Ya Ini biasanya Kalau para pramuka juga Sering menggunakan ini ya Dengan menggunakan Bantuan dari kompas Oke Kita akan hitung Misalkan tinggi pohonnya X sentimeter Jadi sekarang Kita akan tuliskan Perbandingan Sisi yang Bersesuaiannya Jangan lupa ya Kita jadikan dulu Dalam Sentimeter Supaya lebih mudah Angkanya Tidak pakai koma Jadi 1,75 Per X Sama dengan 1,90 Per 450 Maka X Nanti kali silang ya Ini dikalikan dengan ini Ini dikalikan dengan ini Nah posisinya nanti tetap Kali silang Ini deh 150 nya dari bawah Hasilnya adalah 4,14 meter Ya Ini Banyak lagi ya Contoh-contoh yang lain Yang bisa nanti kalian Selesaikan Coba nanti dilihat Di buku paketnya ya Atau di buku modul Sekarang kita akan Lihat contoh soal Yang kedua Contohnya misalkan Seperti ini Ya Bagaimana cara Menyelesaikannya Karena ini Trapezium ya Untuknya trapezium Kita akan menggunakan Kesebangunan segitiga Untuk Membantu Menyelesaikan soal ini Nah Kita tarik garis Tinggi ya Yang warnanya biru nih Garis tingginya Yang ini Kemudian coba kita potong dulu Yang segitiga Sebangunnya Sehingga Nanti Kita akan dapatkan Gambar seperti ini Nah ini boleh diberi nama ya Jadi disini dikasih nama G Disini dikasih nama H Ini Ukuran GC GC Itu nanti akan sama dengan FB Kemudian Panjang HG Atau GH Itu nanti akan sama dengan Panjang AF nya Nah itu 3 cm Ya Panjang HB HB ini Kita lihat Tadinya AB adalah 8 cm Karena D ke C Adalah 2 cm Nah kalau kita tarik garis Seperti ini Maka ini kalian sejajar Maka jarak dari sini Sampai ke sini Adalah 2 cm Sehingga jarak sisanya Dari H H ini ke B Berarti adalah 8 dikurangi 2 ya Sehingga 6 cm Nah silahkan Kalian kan sudah tahu Bagaimana caranya Membuat Perbandingan sisi bersesuaian Ya ingat Kalau disini ada 2 segitiga Jangan salah Segitiganya adalah CGE Dan segitiga CHB Ya CGE Yang kecil Dan CHB Nah coba kalian buat Perbandingan sisi bersesuaiannya Nanti kalian akan dapatkan Panjang GE Ya Jadi nanti kalian akan dapatkan Perbandingan GE Per HB Sama dengan GC Per CH Ya Nanti hasil GE ini Kita jumlahkan Dengan FG Supaya bisa Menghitung Panjang EF Jadi EF Jadi EF nya nanti adalah FG Ditambah dengan GE Ya silahkan itu Nanti kalian coba Kerjakan Ya Baiklah anak-anak Ehm Oke Perhatian soalnya Bisa dilihat di buku paket Halaman 257 Nomor 14 Dan penyelesaian soal yang tadi Yang di slide terakhir tadi Yang hitung panjang EF Ya Kita coba diselesaikan Sampai ketemu nilai EF nya berapa Ya Kita berarti sudah Selesai Bapak pertama ya Nggak kerasa Sudah Tiga minggu ya Hampir empat minggu Nah kita akan coba Ulangan harian Seperti biasa ya Nanti ini di Apa namanya Menggunakan Google Forms ya Gue akan beri linknya Minggu depan Jadi jangan lupa Pelajari kembali Materi-materi yang sudah Pulang kembali Video-videonya Ya Coba latihan soalnya Supaya kalian tahu Kalian yakin Bahwa kalian memang sudah Paham Nanti kita akan coba Ulangan harian Ya Ibu harap Semua siswa Mengikuti ulangan harian Ingat Waktunya sekarang dibatasi ya Jadi Form tersebut Akan ibu tutup Di hari yang sama Jadi bagian terlambat Berarti tidak bisa Mengerjakan Soal ulangan hariannya Jadi tolong persiapkan Pada hari tersebut Kalian Sudah Mengerjakan Ulangan harian Dengan batas Sampai pukul 5 sore Ya Oke Sampai disini dulu Anak-anak sekalian Tetap semangat Dan tetap jaga kesehatan Ya Jangan lupa Bahwa Yang kita hadapi Penyakitnya tidak kelihatan Dikira aman Tapi mungkin tidak aman Ya Jadi tetap kemana-mana Kalian tetap Menjaga Diri Ya Jaga diri Jaga kesehatan Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa